Halo teman-teman, ketemu lagi sama Simo dan Omo dan Kofenya Untuk membaca Renungan Kidi Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu Bapak di Soga, kami ingin membaca Renungan Kidi di belakang kami Agar menjadi anak-anak yang baik setiap mendengarkan teman Tuhan Selalu bersama Tuhan Yesus dan selalu mengikuti Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus, amin Amin, terima kasih Kofenya buat doanya Hari ini hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 Temanya apa? Takut akan awas Ya ceritanya gimana tuh? Didi melihat Bandi menyontek ketika hujan berlangsung Saat Mel istirahat berbunyi Tiba-tiba Bandi memanggil Didi Jika buku bertanya nanti bertanya Jangan bilang kalau aku menyontek Ya awas aja kalau kamu bilang Kata Bandi Didi hanya bisa berdiam Aduh aku harus gimana nih? Kata Kata Didi dalam hati Juju Ia takut karena Bandi Tengal nakal namun Didi mengenai dia harus lebih Takut kepada Allah daripada kepada manusia Ya terima kasih ceritanya Nah adik-adik Kita harus lebih takut kepada Allah atau kepada manusia Apa jawabnya? Allah Iya Walau di bawah tekanan Raja Mesir Bidan Sifra dan Puah tetap lebih takut kepada Allah Daripada ancaman Raja Mesir Yuk kita membaca keluaran 1 Ayat 15 sampai 17 Keluaran 1 ayat 15 sampai 17 Kamu yang membacakan Raja Mesir juga memerintahkan kepada Bidan-Bidan yang menolong perempuan Ibrani Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah Katanya Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin Kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya Tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup Tetapi bida-bida itu takut akan Allah Dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup Wah ceritanya tentang Sifra dan Puah Jadi adik-adik Melalui tindakan Bidan Sifra dan Puah Ada seorang bayi yang selamat Bayi yang nantinya akan membantu menyelamatkan Bangsa Israel dari perbudakan di Mesir Wah tindakannya Bidan Sifra dan Puah Nanti bakal menolong ya orang-orang di Mesir Nah Klofea dan adik-adik Yuk kita berani untuk memperjuangkan Tindakan yang benar Jangan takut ketika ada yang meminta kita melakukan sesuatu Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Ya jadi harus takut akan Allah Ya jangan takut terhadap manusia Terhadap ancaman manusia Oke Klofea Oke Klofea mau tutup dalam doa Doa Bapak di soga Berikan aku kebenaran untuk bertindak benar dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Amin Semangat ya adik-adik Kita mau bertindak benar dalam hidup kita Terima kasih Tuhan berkati Dadah Dadah Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Tidak 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 selamat menikmati